hai 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 mumpung selalu bebenah HP Pak hai 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 apa sih masih woi dati resi-resi hai 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 papa dengan singgah deh Hai gijennya poin izi ini piston ya nek kali periksin di Hai Pernah menggunakan atau tak ramir Hai kucitatnya hai 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 kampasnya masih tebal ya nih masih tebal Hai mas Hai Hai keren buah 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 ya keren guna berarti cek aman jangan kasih lang hai 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 selamat menikmati 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 piston rem dikasih pelumas biar tidak berkarat lagi murah berapa adik murah berapa merupakan pittingnya tidak pittingnya yang langsung mundur karatan pitingnya jadi masanya Terima kasih Terima kasih Nah untuk elf yang ini pernah juga ya mengalami kejadian serupa Jadi rem tidak berfungsi dengan normal atau dengan baik Pernah ya untuk yang elf ini itu depan macet Terjadi kemacetan Jadi hanya satu Sebelah kiri kalau tidak salah ya Jadi pada saat dipakai di rem itu larinya ke kanan Ya lari ke kanan atau kiri gitu Nah ternyata setelah dicek Salah satu dari piston rem itu ada yang macet tidak berfungsi Nah itu terjadinya waktu lama ya Tidak jalan waktu itu ya Untuk rem belakang alhamdulillah aman Untuk yang ini juga aman Tapi pernah terjadi hanya kebocoran saja Terus hanya penggantian sil Jadi tidak macet hanya terjadi kebocoran sil saja Nah untuk perawatannya Rem itu memang harus selalu difungsikan Selalu dimanfaatkan Nah jadi kalau di saat tidak dipakai jalan Itu harus dipanasin Dipakai jalan keluar Keliling-keliling Remnya tetap digunakan Jadi tidak terjadi Trouble di sistem pengereman Ya mungkin itu saja Cerita-cerita hari ini Semoga bermanfaat Ya Mobil LF harus selalu dipakai ya Meski tidak dapat trip Tapi harus digunakan Untuk jalan Terima kasih